Intro Masih di Letalk dan tadi sudah mulai dengan berolahraga selama 4 menit tapi lumayan cukup ngos-ngosan tapi total kalau pound fit itu ya Ri itu berapa lama sih? 1 jam karena rata-rata kita itu berolahraganya dengan 12 lagu oh jadi memang per lagu gitu ya? iya per lagu dan itu bukan pound pronya yang ngarang ya gitu karena memang sudah ada standarnya jadi satu lagu itu ya lagu itu gayanya itu gerakannya itu tapi ini masih relatif baru ya karena kemarin kan gue sempat juga waktu itu yang ikutan pound active with Ri terus sempat juga tuh waktu itu gue posting di IG terus pound fit apaan sih tak? dia bilang gitu, ada temen yang nanyain di Bandung terus bilang lo nonton aja Letalk nanti ada nah, karena jadi jelasin pound fit itu apa? asalnya dari mana? pound fit itu intense cardio di campur pilates dan pastinya ada dance karena ada gerakan-gerakan bisa sambil dance nya ada lagu-lagu enak gitu awalnya itu dari LA gitu jadi memang ini gerakannya buat orang-orang yang aduh aku cari cardio ya tapi yang supaya nggak bosen gitu terus pengen tangan bergerak, kaki bergerak gitu ya semuanya bergerak itu memang pound fit ini buat aku tuh emang pas banget ya gitu dan dia banyak-banyak levelnya gitu kan jadi dari 12 lagu itu gerakannya nggak sama semua beda-beda ada yang buat tangan, ada yang buat kaki gitu tinggal tergantung penekanannya tuh dimana gitu betul gitu, nah nanti kalau misalnya kelasnya udah lama-lama mahir gitu bisa dinaikin tingkatannya, karena lagunya tuh banyak banget gitu tapi kalau misalkan untuk belajar kayak misalnya untuk menjadi seorang pound pro itu ada kayak apa ya? kayak teacher training nya lah ya? ya betul jadi memang itu harus ke LA? nggak sih aku pengennya ke LA sih siapa tau? siapa tau ke LA? tapi sebenarnya gini jadi kalau misalnya mau jadi pound pro itu biasanya orang-orang itu udah pernah latihan dulu pound fit ini jadi biar tau gitu gerakannya kayak apa jadi nanti pas ngambil certification nya nggak kaget nah biasanya tuh kalau mau lihat schedule nya ada dimana training nya bisa ngeliat di website mereka sih jadi kayak waktu aku itu aku ngambilnya di KL gitu karena memang untuk saat ini belum ada di Indonesia gitu jadi memang harus keluar negeri lah harus keluar gitu jadi dia pindah-pindah gitu ngambil certification nya ada yang di Amerika, ada yang di Eropa, ada yang di Australia gitu ada yang di Maldives kalian mungkin liburan gitu ya di Maldives kalian pernah renang pound fit di air ngambil sertifikasi tapi kenapa pound fit sih yang diambil? kenapa pound fit? jadi satu memang relatif baru dua ternyata salahnya gini ya orang Jakarta pada umumnya dia orang kota besar ya kita itu kan hidupnya terlalu monoton ya nggak sih? baru bangun tidur terus kayak semuanya automatic pilot udah tau abis ini ambil handphone terus jalannya kemana buka-buka internet gitu pokoknya kayak nyampe kantor semuanya terlalu ini satu terus dulu kita selalu mengandalkan memori kan handphone aja dulu tuh sebelum ada handphone kita hafal nomor telepon dulu betul sekarang tuh kayak pasti skip sekarang udah yang nggak tau gitu gitu kan jadi pas lagi di pound fit ini itu yang aku rasakan gitu bahwa ada koreo jadi harus mengingat terus harus apa namanya koordinasi antara kepala, mata, tangan, kaki gitu dimana di break gitu loh rutinitasnya terus karena satu kali latihan itu lumayan banyak ya sekitar kayak 500 kalori dapet banget keringetannya jadi kita satu kali latihan pound fit ini membakar 500 kalau ini ya kalau memang bener-bener ya nggak yang tapi masih kurang ya kita kemarin gue belum makan apa tuh bartabak iya langsung dibayar lunas ya kalau abis baru satu lagu soalnya masih harus sebelas lagu lagi itu nanti mungkin setelah ini akan dilanjutkan iya 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 mumpung ada ini nih ya mumpung ada pound fit pronya apa pound pro pound pro tapi ini ya maksudnya gini lu tuh kan sebenernya jualan jualan baju ya apakah ini juga jadi salah satu oh iya sebelum mungkin yang belum tahu Ri ini nih punya online fashion punya fashion line dengan brand Ri Indonesia iya namanya Ri sebenernya oh Ri tapi kalau di social media sama di website tulisannya Ri Indonesia itu biasanya pakaian-pakaian yang untuk sehari-hari bisa kita untuk kerja atau untuk gaul lebih yang casual smart tapi sekarang ini mengeluarkan untuk yang olahraga juga bener namanya reactive ya ini reactive ini gitu makanya hebat banget sih enggak sih bikin baju udah gini terus jadi jadi pound pro juga enggak sih why kurang kerjaan banget ya bukan kurang kerjaan apa masih kurang kerjaan ya gitu loh sebenarnya problemnya gini kalau dari dulu selalu punya apa moto gini love what i do i do what i love gitu dong apa? love what i do and i do what i love oke nah jadi waktu pertama kali jualan baju pun waktu Ri itu karena memang gue suka banget belanja gitu kayak shopping is shopping is my hobby iya itu kayak gue mahir banget lah pokoknya ya gitu shopping itu nah si reactive ini keluar juga idenya awalnya karena ikut kelas gitu kan pound fit ini di satu studio terus ngeliat cewek-cewek kayak oh mereka ini olahraga tiap hari ya terus tiap hari perlu baju doang ya share kan foto ya dengan social media sekarang kan iya harus tangki iya gitu yang lama tuh foto-fotonya bukan olahraganya iya betul iya kan tapi setelah di research gitu ih gila ya baju olahraga tuh mahal banget ya gitu emang kadang-kadang itu cuman segini doang iya cuman eh bener gitu kan bener mungkin karena bahan-bahannya kali ya mungkin juga karena mereknya banyak dari luar negeri iya sih bener juga bener-bener dari kira-kira itu terus terpikir kayak eh ini kayaknya lucu juga nih kayaknya bikin satu apa line yang buat baju active wear tapi masih dalam apa brandnya Ri gitu loh tapi kalau Ri itu kan lebih baju buat tadi bener ya kayak casual fabulous everyday look gitu yang ini aku bikin namanya reactive get active wear nah terus kenapa jadi pound pro adalah karena pengen bikin satu namanya community event gitu kayaknya kan kalau misalnya merek-merek lain itu udah biasa ya kayak ayo dong bikin kumpul-kumpul biasanya kalau kumpul-kumpul ngapain? makan makan kan gak seru kalau gak makan iya kan gitu nah semua orang mengerjakan makan-makan gitu loh ya udahlah aku gak usah ngajak makan aku ajak olahraga aja hahaha jadi daripada menimbun kalori saya mengajak orang-orang untuk membacar kalori iya atau juga pas lagi di eventnya reactive jadi bisa ketemu karya pelanggan terus sesama pelanggan malah jadi networking mereka jadi kenalan gitu karena kan biasanya mereka di range umur yang sama gitu jadi jadi seru ya gitu instead of cuman bikin acara gathering setahun sekali gitu ya iya aku udah bikin tiap minggu aja gitu jadi tiap minggu ketemu sama pelanggan yang beda-beda gitu kan sebenernya jadi tiap minggu memang selain ya mungkin kebutuhan dagang juga tapi kebutuhan untuk menyalurkan kesukaan olahraga betul iya jadi tiap Selasa malam sama Sabtu pagi Selasa malam untuk meng-cater orang-orang yang katanya mau udah tertulang kantor Sabtu pagi untuk orang-orang yang request mintanya weekend ini otak dagangnya luar biasa jalan iya tetep ya kan olahraga sambil dagang kak nanti mau dikorek-korek lebih lanjut lagi tentang Ri ini karena dia itu idenya luar biasa dan memang she put it into action dan jadilah Ri yang sangat-sangat sukses nanti saksikan terus obrolan saya dengan Ri tentang bisnisnya di Letok calon perjalanan Dee dememani yang ya 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 Terima kasih telah menonton 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 ini tinggal tambahin ini misalnya udah ketemu klien karena harus aduh meetingnya agak formal nih gitu jadi enggak boleh enggak boleh apa bantu kak misalnya enggak boleh terlalu santai gitu ya yaudah kan cuma tinggal disampirin aja tuh tuh udah deh jadi ini bisa bisa membuat Iya apalagi dengan musim hujan ya lumayan ya supaya nggak dingin gitu tapi pada dasarnya gini orang wanita di ibu kota itu kalau bisa memang satu hari itu harus ready untuk segala macam acara dan kebutuhan kan nggak bisa yang kalau kita ketemu orang bilangnya aduh gue lagi nggak pede nih lagi underdress aduh aduh nggak enak ya gitu kan nggak mungkin gitu jadi makanya waktu bikin Ri itu adalah pikirannya adalah wanita aktif Indonesia yang pokoknya you will never underdress deh kalau pakai Ri gitu ceritanya begitu jadinya ya jadi kita harus selalu siap termasuk dandanan juga kalau Ri ini selalu on selalu on gitu termasuk dandanan juga ya ini mendapatkan tips-tips yang bermanfaat betul karena gini because your personality is not the first time people see oh iya betul sih iya suka nggak suka kan pertama kali orang lihat orangnya dulu visualnya dulu ya betul gitu jadi emm kita nggak pernah tahu kalau apalagi kalau perempuan itu masuk aneh ya tak asli deh perempuan itu ya emang perempuan aneh iya perempuan sendiri-sendiri perempuan itu ya ini amin like this is a true fact ya bisa nggak suka sama orang cuman gara-gara salah bajunya kenal juga enggak loh sama orang itu misal eh lagi Sunday brunch nih kita lagi nge-gang terus tiba-tiba salah satu teman kita bawa calon eh pacarnya gitu loh cewek gitu terus tiba-tiba datangnya pakai eh sex dress terus macan langsung konotasi itu bisa negatif langsung konotasinya eh eh apa sih perempuan sih kenal juga enggak loh salaman belum loh udah nggak suka padahal mungkin kalau kita ketemu dia di Jumat malam di salah satu club gitu ya mungkin it's okay ya nggak sih oh dia pakai baju macan itu betul jadi buat aku yang namanya penampilan itu penting banget karena balik lagi your personality is not the first time that people see visualnya dulu lihat orangnya dulu bener nggak gitu gitu jadi harus selalu siap tapi gini ya kalau misalnya harus selalu siap ini pengen tahu aja nih ya eh apa rahasia dapurnya kalau Ri itu semalam sebelumnya selalu menyiapkan baju untuk esokan harinya apa enggak atau enggak seminggu sebelumnya enggak enggak soalnya balik lagi urusan dagang nih jadi kalau misalnya setiap kali mau pakai baju harus cek ini baju di website masih ada apa enggak gitu ya dan padahal repot nanti adminnya ini mau baju yang ini udah abisnya dimarahin jadi harus ngecek itu ini bajunya masih ada atau enggak gitu iya gitu jadi kadang-kadang suka harus cek juga gini oh baju yang ini masih banyak nih yaudah aku pakai gitu biar-biar nanti hari ini di foto di pergi kemana gitu jadi mendapatkan yang sangat bermanfaat sekali gitu ya mulai dari tadi kita kalau sebagai perempuan apalagi yang aktif ya Anda juga termasuk wanita aktif ya ini termasuknya mungkin yang bekerja maupun tidak bekerja kantoran maupun tidak gitu ya itu harus selalu siap betul harus selalu siap penampilan itu juga penting dan kalau misalnya dalam berbisnis itu kuncinya adalah tadi adalah do do what you love and love what you do jadi artinya walaupun kan kalau berbisnis itu pasti capek ya capek hati tapi ya capek materi capek semuanya capek tapi at least waktu kita masih suka mengerjakannya dan senang gitu ya ya capek tapi at least you love it gitu loh karena itu yang penting ya iya betul karena kalau enggak ya udah kayak corporate zombie doang dong pergi ke kantor tapi ya in the name of cuma dapat gaji tapi aku mau nanya nih kalau misalnya yang sangat-sangat apa ya rewarding gitu ya kayak misalnya gini kadang ya kadang kita dalam berbisnis ini atau pengalaman pribadi itu kadang-kadang kita kan enggak selalu segala sesuatu itu berhubungan dengan materi iya dalam arti ya misalnya ya contoh lah kayak misalnya kita promo-promo itu kan belum tentu materi ya yang kita dapatkan gitu ya yang belum tentu langsung bisa menutup sales pada saat hari itu tapi kalau misalnya kalau kayak gue tuh ya kayak misalnya kalau orang dengan bilang ih nacheswa enak pak itu tuh tanya udah yang waaah gitu ya kalau misalnya tuh kayak bagi seorang ngeri dalam berusaha pakaian tuh yang paling rewarding tuh oke di luar materi ya di luar materi jadi gini harus di harus dijelaskan dulu yang namanya berbisnis itu tujuannya apa mau berbisnis atau mau business kalau berbisnis ya beda beda kalau berbisnis memang ujung-ujungnya memang harus menghasilkan profit gitu long term short term pokoknya harus nantinya gitu nah kalau business ya udah yang penting sibuk-sibuk aja ya gitu tapi yang jelas sebenarnya gini waktu kita melakukan bisnis itu apa yang sudah kita keluarkan sekarya kita dan itu ada orang lain suka itu kan buat kita yang kayak wow gitu ya ternyata tes aku tuh orang seneng ya gitu ternyata ada yang balik lagi saya bukan designer saya nggak bisa gambar saya nggak pernah sekolah face fashion saya 16 tahun di tourism di pariwisata saya pernah gambar dress tukang jahit saya bilang tuh gambarnya gedung saking jelek ya tuh baju ibu mau bikin gedung bu bukan kesini tempatnya bu ibu kasi teka jahit iya sih ya gitu jadi saya ngedesain pakai mulut untung orang produksi saya ngerti ya saya ngomong ini gini gini gitu nah akhirnya ada yang beli tuh buat saya yang kayak wow gitu itu satu dua ada orang-orang yang tadinya nggak pernah berani pakai baju seperti itu terus minta saya make over terus akhirnya dia merubah wardrobe ya terus dia merasa sekarang kayak kok lebih keren ya itu buat aku kayak wah gitu actually it's more than just a clothes gitu begitu dia pakai something yang make her feel good, look good gitu happinessnya dia tuh nular gitu ke gue gitu itu kayak aduh emang banget ya gitu tapi itu termasuk tujuan utama waktu mendiri ke Henry nggak sih? atau cuma sekedar aja gue karena gue hobi shopping aja dan gue pengen punya baju yang lebih harganya murah dibandingin gue beli ke toko gitu enggak sih jadi memang problem pertama kali waktu akhirnya memutuskan mau bikin namanya PT Fortuna Adibu sana FAB gitu kan gue cari FABnya dulu ya FAB gitu nah itu adalah gara-gara terusik waktu masuk ke mall isinya semuanya produk dari Spanyol ya kan liat deh ya kan gitu gue berasa di Milang gitu itu terus kalau kita ngomongin kelas C isinya semuanya Cina, Korea, Bangkok kok produk Indonesia nggak ada main di fast fashion ya? karena rata-rata produk Indonesia mainnya di designer bukan di fast fashion si fast fashion ini kalau masuk mall sekali lagi yang saya lihat adalah barang-barang dari Spanyol gara-gara itu sih bener-bener yang kayak terusik ya kayak emang Indonesia nggak bisa bikin baju? jadi lebih ke unsur nasionalisme gitu? karena balik lagi 16 tahun di pariwisata jual Indonesia 16 tahun Kak jadi memang dari situ ya? iya kayak penasaran aja gitu memang kenapa ya? kenapa nggak ada sih gitu? nah gara-gara itu akhirnya bikin Ri gitu karena aku ngeliat ada satu brand ini yang semua cewek Indonesia itu beli gitu kan? terus pas aku liat ini kan bukan sesuatu yang susah gitu dibikin gitu si fast fashion ini ya kira aku bikin lah Ri gitu sih pada dasarnya sudah sampai ke luar negeri kah Ri ini? jadi kita memang tujuan pertama adalah untuk wanita Indonesia memakai produk Indonesia so that's my main market Indonesia aja? iya, main mission bener itu misiku yang pertama gitu jadi memang bener-bener sekarang distributionnya melalui e-commerce melalui yang namanya online shop semuanya itu memang bener-bener mau targetnya dari Aceh sampai Pira Jaya ya, Sabang sampai Merauke nah yang di luar negeri itu rata-rata mereka belinya karena mereka tuh kayak orang Indonesia yang tinggal di luar terus mereka kayak pesen-pesen dulu terus kirim ke rumahnya disini ntar ada orang terus tiba-tiba ada aja titip-titip kalau misalnya gitu kan titip-titip jadi ada aja tuh kadang-kadang aku suka di tag tiba-tiba berjuri lagi di Luzern, lagi di LA, atau lagi di Amsterdam we goes international dong jadinya tapi memang misi utamanya adalah supaya wanita Indonesia bisa pakai produk Indonesia sih sebenarnya gitu ya, dan tentunya sampai Papua sudah ada yang beli? udah, itu banget enggak aneh jadi memang akhir-akhir ini banyak banget yang dari Papua oh gitu? iya gitu jadi memang kalau beli diri kan memang free ongkir ya mau beli berapa aja nggak ada minimum oh iya dari Sabang sampai Merauke kita pengiriman memang gratis nggak dikenakan biaya luar biasa perempuan satu yang memang patut dicontoh senang sekali Ri bisa hadir disini dan sebagai ungkapan terima kasih Papi Puji, bisa minta tolong? saya ada satu hal yang pasti lu bakalan suka banget sih apa nih? itu, kantong putih gift pack kunci mobil mungkin makanya kecil, keliatan ya oh iya 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 kan ini juga, saya harus belajar marketing jadi sambil ini saya belajar marketing oh iya iya terima kasih ya oh terima kasih oh ini makanan suka anakku ini favoritnya dia nih soalnya favorit laki-laki ini gitu Pak iya 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 kan olahraga dia bisa makan enak dia bisa makan enak itu juga salah satu hal kenapa dia olahraga jadi perempuan bro karena kita berdua tuh seneng banget makan enak tapi harus dikencingin dengan olahraga jadi sukses lalu thank you so much dengan reaktif dengan ri nya dengan menjadi pound pro nya pokoknya ini memang adalah salah satu gambaran wanita aktif Indonesia ya dong yang luar biasa yang ide-idenya ini harus harus ngobrol lebih banyak lagi nih supaya kita juga bisa sesukses ibu yang satu ini aduh terima kasih banyak sukses lalu thank you so much for having me dan nanti nantikan topik-topik lainnya di laptop thank you yari sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax